Seorang pengedar narkotika yang juga residivis kasus perampokan diringkus tim satres narkoba Polres Jember di rumah kontrakan yang di Kecamatan Puger. Mengerebekan berlangsung menegangkan sebab selain berupaya kabur, pelaku juga mempersenjatai dirinya dengan bom ikan atau bondet. Inilah detik-detik saat tim satres narkoba Polres Jember mengerebek sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Puger Jember yang diduga dihuni oleh seorang pengedar sabu-sabu. Mengerebekan berlangsung menegangkan sebab pelaku berusaha kabur melalui pintu belakang rumahnya. Petugas juga harus berhati-hati sebab pelaku yang juga seorang lesidivis kasus perampokan itu kerap mempersenjatai dirinya dengan celurit serta bom ikan atau bom bondet. Untungnya, petugas berhasil melakukan pengepungan dan pelaku atas nama Subnadi, warga asal Kecamatan Nguling Pasuruan, akhirnya dapat diringkus. Saat digeledah, petugas tak hanya menemukan dua ons narkotika jenis sabu dari tangannya, tapi juga dua celurit serta dua buah bom ikan atau biasa disebut bom bondet. Pelaku pun kemudian segera dibawa ke Mapolres Jember dan hingga kini masih menjalani interogasi. Penangkapan terhadap pelaku berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap aktivitas pelaku yang diketahui baru satu bulan terakhir mengontrak di rumah tersebut. Masyarakat bahwa adanya orang yang mencurigakan baru mengontrak rumah di salah satu desa di Kecamatan Buger, kemudian ternyata benar setelah kami profiling, kami pelajari, orang tersebut keseharianya memang menjual narkotika jenis sabu. Jadi pada waktu kami mendapatkan informasi dari masyarakat, masyarakat itu juga menyampaikan bahwa orang itu setiap harinya memwajib uret dan ada dugaan dia punya bom raketan jenis bondet yang juga dibawa ke setiap hariannya. Ternyata benar bom itu ada di dalam rumah, tepatnya di dalam kamar yang bersakutan. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Sedangkan untuk perkara kepemilikan senjata tajam serta dua bom raketan, penyedikannya dilimpahkan ke Satres Krim Polres Jember. Ada pun barang bukti bom raketan diamankan oleh Satbrimopolda Jatim dan segera dimusnahkan. Dari Jember, Barang El-Syafi mengabarkan untuk KCTV. Terima kasih telah menonton!